Jangan lupa subscribe guys Bagaimana kabar kalian semua Semoga baik-baik saja Amin Oke pada kesempatan kali ini Saya akan membagikan tutorial Atau tips kepada kalian semua Yaitu bagaimana cara mengatasi Semua masalah pada aplikasi BSI ini ya Nah apabila kalian itu Pengguna aplikasi BSI Atau Bank Syariah Indonesia Mobile Jadinya sering mengalami masalah Di dalam aplikasi BSI nya Kali ini saya akan membagikan tutorial Untuk mengatasi semua masalah Yang kalian alami di aplikasi BSI ya Nah sebelum kita masuk ke tutorial tipsnya Jangan lupa kalian klik Subscribe untuk mendukung channel ini Like yang kalian suka dengan videonya Dan share Agar teman-teman kalian semua juga mengetahui Apa yang kalian ketahui karena berbagi tindak Dan jangan lupa kalian follow Instagram Saya di pojok kiri atas agar kalian Mendapatkan update terbaru dari saya Oke tanpa basa-basi langsung saja kita masuk Ke tutorialnya Baik jika kalian itu menggunakan aplikasi BSI Mobile Kemudian kalian itu sering mengalami BSI Mobile Tidak bisa dibuka Atau BSI Mobile tidak bisa login Atau cara mengatasi BSI Mobile tidak bisa aktifasi Atau aktifasinya selalu gagal Kemudian BSI Mobile terblokir Dan masalah lain-lain Kali ini saya akan membagikan tutorial Untuk mengatasi semua masalah tersebut Jadinya di tips yang pertama yang kalian bisa lakukan Yaitu kalian itu tinggal masuk ke pengaturan Atau setelan HP kalian ya Seperti ini Nah kemudian disini langkah yang selanjutnya Yang kalian bisa lakukan Yaitu kalian itu tinggal masuk saja Kedalam fitur yang namanya aplikasi ya Nah setelah kalian masuk ke dalam fitur aplikasi Seperti ini Kemudian disini langkah yang selanjutnya Yang kalian bisa lakukan itu Kalian itu tinggal cari saja fitur yang namanya Manajemen aplikasi Kalau di HP saya Mungkin di HP teman-teman Namanya itu ada aplikasi terinstall Aplikasi terunduh Atau aplikasi terpasang ya Jadinya di dalam fitur manajemen aplikasi ini Terdapat aplikasi-aplikasi yang sudah terinstall Di dalam HP saya ya Seperti ini ya Langsung saja disini Kita cari saja aplikasi BSI Mobile Nah Oke kita ketikan saja BSI Mobile Nah ini adalah tampilan dari aplikasi BSI Mobile Jadinya disini langkah yang pertama yang kalian bisa lakukan Kalian itu tinggal pergi saja ke dalam fitur yang namanya Penggunaan penyimpanan Nah di fitur penggunaan penyimpanan ini Kalian itu bisa menghapus Jets pada aplikasi penggunaan penyimpanan Pada aplikasi BSI Mobile ini Maaf Pada aplikasi BSI Mobile ini Kalian klik hapus Jets di paling bawah ini Apa sih Jets ini? Jets ini adalah sampah yang terdapat di dalam aplikasi BSI Yang dimana Sampah ini dapat mengganggu kinerja kalian Saat menggunakan aplikasi BSI Mobile ini ya Oke Nah Kemudian disini setelah kalian menghapus Jets Kemudian kalian kembali Kemudian kalian tuh bisa mengklik Paksa berhenti pada aplikasi BSI Mobile ini ya Tujuannya apa? Tujuannya agar Sistem yang ada di dalam aplikasi BSI Mobile ini Kembali normal seperti awalnya Kita klik hapus Paksa berhenti seperti ini Oke Nah setelah itu disini Langkah selanjutnya yang kalian bisa lakukan Yaitu kalian itu bisa Periksa koneksi internet kalian Sebelum kalian itu menggunakan aplikasi BSI Mobile ini ya Bisa jadi penyebab masalah itu Karena koneksi internet kalian Saat kalian ingin mengakses aplikasi BSI Mobile ini Gangguan pada jaringannya ya Dan juga apabila kalian itu Menggunakan wifi Untuk membuka aplikasi BSI Mobile ini Saya menyarankan untuk tidak menggunakan wifi Yang banyak orang akses ya Jadinya kalian itu cukup menggunakan wifi Yang tidak banyak orang yang akses Oke Nah kemudian di tips yang selanjutnya Yang saya bisa share kepada teman-teman Itu kalian tinggal masuk ke playstore Bagi kalian pengguna android Jika kalian pengguna iOS Kalian tinggal masuk ke appstore ya Langsung aja disini kita ketikan saja BSI Mobile Nah disini kalian usahakan Sudah mengupdate aplikasi BSI Mobile ini Ke versi terbaru atau update terbaru Agar kalian mendapatkan fitur-fitur terbaru Yang dapat menginjang kinerja kalian Saat menggunakan aplikasi BSI Mobile ini ya Dan kemudian disini kalian gulir ke bawah Disini ada kontak developer Dari aplikasi BSI Mobile Yaitu disini ada developer Adbankbsi.co.id Nantinya disini kalian itu bisa mengirimkan Pesan ke alamat email Yang berisi tentang masalah kalian Yang kalian alami pada aplikasi BSI Mobile ini Agar pihak developernya membantu masalah kalian ya Dan jangan lupa kalian sertakan juga Screenshotan masalah kalian Untuk menunjang Secepatnya kalian akan diproses Oleh pihak developer Atau pihak pengembang aplikasi BSI Mobile ini ya Oke mungkin sekian tutorial Atau tips bagaimana cara mengatasi Semua masalah pada aplikasi BSI Mobile Semoga tutorial atau tips yang bermanfaat Jika tutorial atau tips yang bermanfaat Share ke teman-teman kalian semua Jika ada yang belum jelas Itu kalian masih kenapa Kalian tinggal tulis di kolom komentar Jika ada request tutorial atau tips Saya tinggal tulis di kolom komentar See you next time And bye See you next time Terima kasih telah menonton